Halo sobat youtube semua dimanapun anda berada selamat malam dan selamat beristirahat Oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengubah tampilan handphone kita menjadi mood gelap ya teman-teman Ini khususnya buat teman-teman yang suka akan tampilan-tampilan yang menarik tampilan yang lebih redup lebih gelap dan disini cara untuk mengubah tampilan handphone kita menjadi mood gelap ya teman-teman Dan ini bagi HP yang mempunyai HP Xiaomi Redmi dan sejenis lainnya yang mempunyai custom Xiaomi 10 ke atas disini akan bisa mengubah tampilan menjadi mood gelap ya teman-teman Oke teman-teman sebelum melanjutkan pembahasan ini jangan lupa untuk di like subscribe dan komennya bagi yang belum subscribe Dan tentunya bunyikan lonceng agar bisa mengikuti notifikasi untuk video selanjutnya Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih bagi sobat yang sudah subscribe channel ini Oke teman-teman langsung aja kita ke menu pengaturan ya teman-teman Kita klik dan kita scroll ke bawah teman-teman Dan disini kita cari display ataupun tampilan ya teman-teman Dan disini kita klik aja Nah dan untuk disini teman-teman Untuk mengaktifkan mood gelap Kita langsung aja klik yang disini Dan disini teman-teman Mood gelap tinggal mengaktifkan Kita klik aja Nah begini teman-teman Tampilan handphone kita sudah berubah Dengan mood yang gelap ya teman-teman Tentunya ini akan Lebih Lebih bermanfaat ya teman-teman ya Untuk mood gelap ini teman-teman ya Jadi Khusus Teman-teman yang Memang benar-benar Suka akan Tampilan mood gelap ini Ini akan lebih Efektif ya Lebih Sempurna untuk Tentunya untuk waktu malam ya teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya Dan Beritahu teman-teman yang Seandainya belum Mengetahui Tentang trik ini Agar Teman-teman yang di luar sana Bisa Mengetapkan Mood gelap pada handphone kita Oke teman-teman Sampai disini dulu Pembahasan dari saya Semoga ini bermanfaat Dan Menjadikan Kebuasan Kebuasan dalam Handphone kita Oke Selamat malam Dan Tentunya Sukses Selalu Sampai jumpa di video selanjutnya